Tahun ini Kota Tarakan mendapatkan program dari Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan, yakni Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Para Pencari Kerja. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan, Agus Sutanto menjelaskan, program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi pencakar membuka usaha yang dapat dikembangkan, di mana program tersebut memang diperuntukkan bagi tenaga kerja mandiri pemula pada tahun 2022. Saat ini pihaknya sudah menyampaikan program tersebut ke 20 kelurahan yang ada di Kota Tarakan, agar bisa menginformasikan hal tersebut ke warganya agar dapat berpartisipasi dalam program kali ini, di mana untuk usaha yang dibuka atau dikembangkan tidak ada batasan. Ada pun syarat untuk mengikuti program dari Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan tersebut antara lain, diwajibkan membentuk kelompok yang beranggotakan 10 orang. Nantinya ada proses seleksi dan pemberian rekomendasi. Kelompok yang lolos nantinya akan mendapatkan bantuan modal kerja sebesar 20 juta rupiah. Baru belum pernah pendapat untuk dari Kementerian, dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Negara Kerja dan perusahaan-perusahaan kerja ini membuka ini bagi pencaker untuk membuat kelompok, nanti akan mendapatkan bantuan, tapi ini kelompok, jadi satu kelompok itu 10 orang, minimal 10 orang membutuhkan kelompok dan satu kelompok akan diberikan bantuan modal kerja sebesar 20 juta. Modal usaha gitu ya? Modal usaha bebas, seperti mungkin usaha perterakan, usaha warung kopi, bisa. Ayo sarannya bentuk ini, nanti ada SOP-nya itu. Janu Riansah melaporkan.